Intro Salam investasi, kembali bersama saya di VB Sikri Sentimen yang akan membahas mengenai prospek dan preview dari sektor komoditi terutama pada minyak mentah dan emas dan satu lagi yang menjadi favorit dalam beberapa hari terakhir ialah gandum langsung saja kita lihat tabel sentimen di kiri saya tanda bintang memperlihatkan bahwa harga minyak sempat mengalami kenaikan yang sangat signifikan dalam beberapa hari terakhir angka 97 dolar per barrel merupakan angka yang memperlihatkan bahwa prospek harga minyak masih sangat positif dalam beberapa hari ke depan hal tersebut diperlihatkan pada tanda X di mana tren bulis masih sangat mungkin terjadi beberapa faktor mempengaruhi kondisi tersebut ialah untuk faktor positif turunnya inflasi China yang memperlihatkan memperlihatkan bahwa negara tersebut masih memiliki prospek kenaikan permintaan minyak dalam tahun ini sektor real masih sangat berpeluang mengalami kenaikan dan sektor monitar masih sangat mungkin mengalami pergerakan yang sangat ketat nomor dua optimisme Eropa di mana beberapa hari yang lalu pejabat Uni Eropa menyatakan bahwa prospek pemulihan ekonomi Eropa akan berjalan selama dua tahun ke depan hal ini jauh melewati prediksi yang memperlihatkan bahwa pemulihan ekonomi Eropa akan sangat panjang dan memakan waktu lebih dari tiga tahun yang ketiga naiknya harga perumahan di Inggris memperlihatkan bahwa sektor peroporti di negara tersebut masih sangat prospektif dan berpeluang akan mengalami kenaikan sampai dengan akhir tahun ini namun jangan terlalu percaya diri bahwa faktor negatif masih sangat membayangi ancaman turunnya pemerintahan Sylvia Berskoni dan George Papandre dari Yunani memperlihatkan bahwa sentimen politik masih sangat kental dan masih sangat akan menggoyang perekonomian Eropa sekarang kita lihat pada sisi teknikal tren RSI atau Relative Strength Index yang menyentuh angka 70 memperlihatkan bahwa tren bulis masih sangat mungkin terjadi kisaran antara 94 sampai dengan 98 dolar per barrel memperlihatkan bahwa harga minyak masih sangat prospektif dan menjadi buruan bagi para investor sekarang kita beralih pada emas emas dalam sepekan terakhir dan prospek dalam beberapa hari ke depan diperkirakan masih akan sangat terbatas tanda bintang memperlihatkan bahwa harga emas sempat mengalami kenaikan yang sangat signifikan namun dalam beberapa hari terakhir bergerak melamban dan cenderung konsolidasi kisaran dari segi fundamental diperkirakan akan berada pada level Rp1.750 sampai dengan Rp1.780 dolar per tryons sekarang kita lihat faktor-faktor mempengaruhi pergerakan harga emas untuk faktor positif masih didukung oleh optimisme Eropa dimana prospek pemulihan ekonomi Eropa masih sangat mungkin terjadi dalam 2 tahun ke depan sedangkan faktor negatif ancaman profit taking masih akan sangat mungkin terjadi dalam pergerakan harga minyak beberapa hari ke depan sedangkan penguatan bursa saham global justru memberikan sentimen negatif bagi emas dimana investor lebih memilih bursa saham dibanding komoditi logam sekarang kita lihat pada sisi teknikal bagi emas pergerakan konsolidasi diperkirakan akan berkisar antara Rp1.750 sampai dengan Rp1.780 dolar per tryons seperti terlihat pada chart di kiri saya sedangkan nilai RSI atau relatif strain index pelahan mulai mengalami penurunan dan menuju level 30 sekarang kita lihat pada gandum gandum merupakan komoditi yang sangat diminati dalam beberapa hari terakhir bagi para investor komoditi pangan ini bergerak sangat signifikan dan memperlihatkan bahwa prospek komoditi pangan terutama gandum masih sangat baik dalam beberapa bulan ke depan terutama dalam menyambut musim dingin di Eropa sekarang kita lihat pada sisi teknikalnya tren pergerakan gandum sangat signifikan dalam sepekan terakhir dalam sepekan terakhir gandum memperlihatkan bahwa tren positif masih akan sangat berkisar dalam kisaran antara Rp6.5 sampai dengan Rp6.8 dolar per busel tren RSI memperlihatkan nilai Rp70 masih akan sangat terjadi masih akan sangat mungkin terjadi beberapa hari ke depan dan masih akan sangat terjaga dalam kisaran antara 60 sampai dengan 70 data RSI demikian penjelasan dari saya sampai jumpa minggu depan salam investasi